Intro Perkenalkan Gary Kasparov Dia adalah chess grandmaster yang tidak pernah kalah sebelumnya Pada tahun 1997 Dia kalah main catur lawan komputer IBM Deep Blue Dia menyerah pada pertandingannya setelah hanya 19 gerakan Hai, halo kawan-kawan pecinta catur Dan selamat datang kembali di Narocas Channel Setelah Agung Habsyah membuat video tersebut Banyak sekali kawan-kawan kita yang menulis di kolom komentar Untuk meminta saya menganalisis pertandingan ini Partai ini terjadi sekitar 22 tahun yang lalu Saat saya dan banyak dari kalian disini yang masih bucah Dan beberapa juga dari kalian mungkin masih dalam proses pembuatan Oke baiklah kawan-kawan kita langsung saja ke permainan Disini komputer Deep Blue sebagai putih Dan Kasparov memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan C6 Pembukaan karukan Lalu D4 dan D5 Kuda C3 Dan jalur main lane yaitu pion kali E4 Dimakan kembali oleh kuda Kasparov melanjutkannya dengan kuda D7 variasi Karpov Di Blue kuda G5 variasi modern Dilanjut kuda F6 menjaga petak pusat Gajah ke D3 Dan pion E6 membuka jalan bagi gajah Dan persiapan untuk krokode pendek Lalu kuda F3 mensupport kuda dan mengontrol petak E5 Gerakan populer adalah pengembangan perwira gajah ke D6 Atau menteri C7 Tapi Kasparov memilih menggerakkan pion ke C6 Mengancam kuda Gerakan yang cukup meragukan Taukah kalian Cukup mudah untuk menghancurkan pertahanan Kasparov ini Dengan memakan pion F7 atau E6 Dan sayangnya komuter juga telah diajarkan untuk itu Di Blue melakukan pengorbanan dengan kuda kali E6 Mengancam menteri Coba kita analisis Jika pion memakan kuda Maka gajah G6 sekak Raja harus ke E7 Dan gajah F4 Lihatlah posisi hitam Raja tidak bisa bergerak Ditambah lagi kedua gajah dan benteng terjebak Tentu ini sangat berbalik dengan keadaan putih Kedua gajah yang sangat kuat dan tidak bisa diserang Oke kembali ke permainan Jadi Kasparov memainkan menteri E7 terlebih dahulu Untuk memaku kuda Dibalas rogade pendek oleh di Blue Di sini jika menteri memakan kuda Maka benteng E1 Menteri akan terpaku dan akan hilang Jadi Kasparov memakan kuda dengan pion Di Blue merespon dengan gajah G6 sekak Raja hanya bisa ke D8 Dan gajah F4 menutup jalan kabur untuk raja Kasparov pion ke B5 mengontrol petak C4 Sekaligus memberi jalan untuk gajah ke B7 Agar raja bisa melakukan manuver Oke lanjut pion A4 Mencoba membuka file A bagi benteng Dan membantu serangan Gajah ke B7 Dan benteng ke E1 Memaksa menteri untuk melindungi pion Lanjut kuda ke D5 Menyerang gajah Gajah mundur ke G3 Raja ke C8 Membawa raja ke tempat yang lebih aman Sekaligus untuk menghindari serangan tidak langsung Pada gajah H4 Dilanjut pion kali B5 Dan dimakan kembali dengan pion Lalu menteri D3 Menyerang pion B5 Gajah ke C6 Melindungi pion Dilanjut gajah ke F5 Menyerang pion E6 Ya coba kita analisis Jika ingin melindungi pion Satu-satunya cara adalah kuda ke C7 Dan simple saja Gajah makan kuda Raja makan gajah Benteng kali F6 Mengancam menteri Jika menteri D8 Tentu menteri C3 Semua perwira putih Akan menyerang gajah Atau jika menteri F7 Masih sama Menteri C3 Atau benteng makan gajah Skak Raja makan benteng Gajah makan kuda Skak Ya mau dimakan dengan menteri Ataupun raja Kuda ke E5 Skak Benar akan hancur Oke kembali ke permainan Disini Kasparov mengorbankan menteri Dan memakan gajah dengan pion Lalu benteng makan menteri Dimakan kembali oleh gajah Disini Kasparov mendapat konfensasi Dengan menukar menteri dengan gajah Dan juga benteng Dilanjut pion ke C4 Mengancam kuda Dan disini Kasparov menyerah Misal permainan dilanjutkan Pion kali C4 Menteri kali C4 Menyerang gajah Kuda ke B4 Melindungi gajah Benteng E1 Menyerang gajah Benteng E8 Benteng makan gajah Benteng kali benteng Menteri makan kuda Menyerang benteng Dan persiapan ke A5 Mengancam skakmat yang sudah tidak bisa ditanggulangi lagi Raja harus ke D8 Gajah H4 Pion G5 Kuda kali G5 Pion kali G5 Dan gajah kali G5 Benteng akan hilang Ya di posisi seperti ini Komputer Deep Blue Tentu sangat diunggulkan Ya semoga kalian para fans Kasparov Bisa memakluminya Karena ya tentu saja Mesin tidak punya emosi Mental Kesehatan Dan lain-lain Tentu itu faktor yang sangat penting Dalam bermain catur Atau mungkin kondisi Kasparov saat itu Sedang tidak fit Pilek mungkin Mungkin listriknya belum bayar Atau bisa juga Lupa matiin keran Ya banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi Kondisi fisik seseorang ya Oke lah kawan-kawan Sekian dulu video kali ini Jika kalian suka video-video catur Seperti ini Silahkan klik like Dan juga subscribe channel Naruja sini Agar saya bisa lebih bersemangat lagi Dalam membuat video-video catur selanjutnya Dan adanya salah kata Saya mohon maaf Salam Cess Lovers Terima kasih Sampai jumpa